Intro Hai Assalamualaikum Selamat datang kembali di channelnya Bu Evi Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat belajar kan? Ayo kita belajar kembali tema 6 Subtema 3 pada pembelajaran yang keempat Kali ini kita akan belajar tentang Biodiesel dan air sebagai sumber energi alternatif Serta kewajiban dan hak terkait kebersihan lingkungan rumah Namun sebelum belajar Mari kita berdoa dulu Agar apa yang kita upayakan hari ini Dapat bermanfaat bagi kita semuanya Selamat mengikuti Air sumber energi alternatif Air merupakan sumber energi alternatif Energi air dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan Sebagai pengganti bahan bakar minyak Air digunakan untuk pembangkit listrik Untuk penerangan Orang banyak menggunakan bahan bakar minyak Sekarang penerangan lebih banyak menggunakan energi listrik Bahkan saat ini sudah diproduksi kendaraan-kendaraan bertenaga listrik Saat ini listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat Terutama bagi masyarakat di daerah perkotaan Listrik dari hasil tenaga air tergolong energi yang tidak pernah habis Meskipun demikian kita tetap harus menggunakannya dengan hemat Selain air, ada juga sumber energi alternatif yang lain Contohnya adalah biodiesel Biodiesel adalah bahan bakar pengganti solar yang terbuat dari tumbuhan Tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai bahan bakar adalah tumbuhan berbiji yang mengandung minyak Sebagai contoh, tanaman jara Jenis tanaman jara yang memiliki potensi sebagai sumber bahan bakar alternatif Adalah jarak bakar Tanaman jarak bakar dimanfaatkan sebagai minyak yang berfungsi sebagai sumber energi alternatif pengganti minyak bumi Sumber energi alternatif minyak jarak disebut dengan biodiesel Bagian tanaman jarak yang dapat diolah menjadi biodiesel yaitu bagian biji Bungkil atau ampas perasan dapat dijadikan pupuk Bahan dasar pembuatan biogas dan pakan ternak Pengolahan minyak jarak untuk menghasilkan biodiesel dapat dilakukan dengan cara sederhana Yaitu biji jarak dijemur selama 2 hari Setelah kering, biji jarak dipecahkan untuk memisahkan daging dan kulit biji jarak Selanjutnya daging biji jarak digiling dan diperas hingga minyak jarak keluar Selanjutnya minyak jarak kasar disaring untuk menghasilkan minyak jarak bersih Biodiesel memiliki kelebihan diantaranya tidak beracun Termasuk bahan bakar yang dapat diperbarui Serta hasil pembakaran biodiesel ramah lingkungan Namun biodiesel juga memiliki kekurangan Diantaranya adalah proses pembuatannya membutuhkan biaya lebih mahal Serta kadar air biodiesel cenderung lebih tinggi dan mudah terkontaminasi Kalian baru saja menyimak informasi tentang biodiesel Sekarang cobalah untuk menjawab pertanyaan berikut ini Yang pertama, tuliskan 2 kelebihan dari biodiesel Kedua, apa bagian tanaman jarak yang dapat diolah menjadi biodiesel Ketiga, apa kekurangan dari biodiesel Dan yang keempat, bahan bakar apa yang dapat diganti dengan biodiesel Tuliskan jawabanmu di buku tulis ya Kamu sudah mengetahui bahwa tenaga air merupakan salah satu energi alternatif Air milik bersama meskipun tinggal di tempat berbeda Namun bumi kita satu Kita semua tinggal di bumi yang sama Kita semua harus menjaga bumi kita Kita bersama-sama menjaga kelestarian sumber energi yang ada di bumi Coba kalian perhatikan gambar berikut ini Berikan penjelasan tentang kegiatan pada gambar Serta berikan contoh kewajipan yang harus kamu lakukan pada kegiatan tersebut Kita harus menjaga kebersihan lingkungan Salah satunya lingkungan rumah Menjaga kebersihan lingkungan rumah termasuk kewajipan sebagai anggota keluarga Apa saja kewajipan terkait kebersihan lingkungan rumah Contoh kewajipan terkait kebersihan lingkungan rumah diantaranya adalah Menyapu halaman rumah Membersihkan setiap ruangan di rumah Membuang sampah di tempat sampah Serta mencabuti rumput liar yang tumbuh di halaman rumah Selain kewajipan, semua anggota keluarga juga mempunyai hak terkait lingkungan yang bersih Hak anggota keluarga terkait lingkungan yang bersih diantaranya adalah Mendapatkan lingkungan yang bersih Mendapatkan lingkungan yang nyaman untuk ditinggali Menikmati lingkungan rumah yang segar Serta bebas dari pencemaran lingkungan Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apa saja yang sudah kalian peroleh? Semoga bermanfaat ya Kita bertemu pada pembelajaran berikutnya Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan Terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum 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 Terima kasih telah menonton